Kisah inspiratif islami yang datang dari kisah nyata ini adalah cerita dari seorang muwalaf yang merupakan seorang ateis dan profesor matematika. Sampai saat itu, dia tidak pernah menerima jawaban yang memuaskan tentang keberadaan surga dan sebagainya. Seringkali dia bermimpi menghadap Tuhan, bangun dan membungku, lalu bangun lagi dan mendorong dahinya ke lantai. Tidak hanya di dalam ruangan, tetapi beberapa pria berbaris, melakukan hal yang sama untuknya, Anda dapat melihat orang-orang di garis depan memimpin gerakan. Singkat cerita, saat menjadi dosen di Universitas San Francisco, salah satu siswanya beragama islam. Seorang mahasiswa muslim tersebut memberinya terjemahan Al-Quran. Sejak itu, dia merasa tercerahkan. Ditambah ia melihat seorang mahasiswa muslim tersebut berdoa di ruangan bawah tanah, sesuai dengan mimpi beberapa tahun yang lalu. Akhirnya profesor matematika itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan memutuskan untuk menjadi seorang muslim.